Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari-hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami percaya ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang baik yang Tuhan rancangkan bagi anak-anakmu. Kami tahu ya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena kasih anugerah Tuhan bagi setiap kami. Biar kami pergunakan waktu-waktu yang ada ya Tuhan dengan bijaksana, untuk kami terus berharap kepada Tuhan dan hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan hari ini kami berdoa untuk gembala kami yang kami kasihi Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Engkau memberkati hambamu ini ya Tuhan, engkau yang pakai hambamu lebih dasyat lagi, khususnya di pentakosa yang ketiga ini. Di akhir jaman ini ya Tuhan, untuk misi yang Tuhan tanamkan kepada hambamu, Tuhan berikan kepada hambamu ini pengurapan double portion. Tuhan engkau berikan perlindungan, kesehatan, penyertaan yang luar biasa untuk hambamu. Biar hambamu ya Tuhan terus menjadi pemimpin yang bijaksana, yang menuntun gereja ini kepada destiny yang Tuhan tetapkan. Terima kasih Bapak kami juga berdoa untuk keempat wakil gembala yang ada di kota Jakarta dan tiga wakil gembala yang ada di kota Bandung. Engkau memberkati mereka, engkau melindungi hambamu ini berserta seluruh keluarganya. Tutup bungkus mereka oleh kuasa darahmu, biar pewahyuan yang baru, hikmat yang baru Tuhan terus berikan kepada hambamu-hambamu. Terima kasih Bapak kami juga berdoa untuk gerejamu, GBI Rayon 2. Engkau yang memberkati gereja ini, engkau yang menyertai gereja ini, kiranya Tuhan terus tuntun gereja ini kepada destiny, kepada visi misi yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan berikan keyunitian kepada hambamu-hambamu yang ada di GBI Rayon 2 ini. Supaya kami berjalan bersama-sama dalam tuntunan gembala pembina kami, untuk kami mencapai apa yang Tuhan tetapkan buat gereja ini, khususnya untuk jemaatmu. Kami juga berdoa untuk jemaatmu GBI Rayon 2, engkau memberkati mereka ya Tuhan dalam situasi yang sulit seperti ini. Kami percaya Tuhan menyertai dan menuntun langkah-langkah mereka, engkau memberkati kehidupan mereka, engkau doa tutup bungkus mereka oleh kuasa darahmu. Lindungi mereka ya Tuhan dari segala wabah, virus, sakit, penyakit apapun juga. Terima kasih Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya engkau mengasihi bangsa Indonesia, engkau yang menuntun bangsa ini ya Tuhan. Supaya engkau terus pakai gereja-Mu di dalam bangsa ini, untuk menjadi pendoa syafaat, untuk berjaga-jaga atas bangsa ini. Supaya lawatan Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Tuhan kami percaya engkau mengasihi bangsa ini, engkau akan melawat bangsa ini mulai dari pulau-pulau, kota-kota sampai desa-desa. Kami rindu jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terus urapi gereja-Mu di tengah bangsa ini. Tidak lupa kami berdoa untuk memimpin bangsa kami. Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin, serta seluruh kabinet, pejabat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan berikan roh takut akan Tuhan kepada mereka. Supaya mereka memimpin bangsa ini dengan bijaksana, dengan keadilan dan dengan kebenaran. Terima kasih ya Bapak, kami percaya ketika Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, maka Tuhan kami percaya krisis ekonomi akan bisa kami lewati, pandemi akan bisa kami lewati bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan mencurahkan damai sejahtera, sukacita kepada bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapak, sementara kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman pada hari ini. Tuhan, biar pewahiyuan yang baru, hikmat yang daripada Tuhan tercurah melalui hamba-Mu. Singkat apa yang disampaikan bibir lidah hamba-Mu adalah isi hati Tuhan untuk jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu Saudara, Jemaat GBI Suka Warna Rayon 2 yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh sharing firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki akhir dari tahun 2021. Saudara ini sudah bulan yang ke-10, bulan Oktober. Artinya tinggal sisa beberapa bulan lagi sebelum kita mengakhiri tahun ini. Pak, Ibu Saudara, saya yakin dan percaya dua tahun terakhir ini bukan merupakan tahun yang mudah untuk setiap kita. Dua tahun ini begitu banyak tantangan, begitu banyak perubahan yang cepat yang sedang terjadi di sekitar kita. Di seluruh belahan dunia yang ada. Dan kalau sampai hari ini kita bisa berdiri, kita ada sebagaimana kita ada. Percayalah, artinya masih ada yang bisa kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita ini. Tetap apapun kondisi tantangan yang ada, mengucap syukurlah kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu Saudara, biarlah hari-hari ini setiap kita, perkataan kita menyenangkan hati Tuhan. Pak, Ibu Saudara, saya percaya mungkin ketika memasuki awal tahun ini, banyak dari kita yang mempunyai mimpi, mempunyai membuat resolusi, mempunyai pengharapan, bahwa tahun ini akan jauh lebih baik dari tahun yang lalu. Mungkin dari setiap kita, berdoa, menyusun rencana, berharap, tahun ini pandemi pergi, ekonomi pulih, dan lain sebagainya. Tapi seiring sejalan dengan waktu, sampai hari ini mungkin, mungkin, menurut kacamata kita, menurut pandangan kita, kok kayaknya belum ada yang berubah, bahkan mungkin semakin merosot dalam pandangan dan kacamata kita. Dan itu mungkin membuat kita bertanya-tanya, apa iya Tuhan denger doa saya? Apa benar Tuhan Yesus sayang sama saya? So, Bapak, Ibu Saudara, saya mau berkata hari ini, Pak, Bu, Saudara, ikut Tuhan itu, mengiring Tuhan itu, saya gambarkan atau digambarkan seperti orang yang sedang lari maraton atau ngegoes begitu, dengan jarak yang cukup jauh. Bapak, Ibu Saudara yang pernah ikut lari maraton atau pernah dengar, pernah melihat bagaimana orang lari maraton atau ngegoes dalam jarak yang cukup jauh, maka biasanya kalau maraton aja begitu contohnya. Ketika awal, begitu banyak orang yang mendaftar, begitu antusias orang-orang mau ikut. Ketika start di awal, begitu ramainya orang. Tapi seiring sejalan, akan dapat dipastikan jumlah tersebut akan berkurang. Di tengah-tengah begitu banyak yang berguguran, tapi tidak sedikit juga yang terus melanjutkan, sampai akhirnya bisa mencapai garis akhir atau finish. So, Bapak, Ibu Saudara, saya mau berkata, jalurnya sama, cuacanya sama, tapi apa yang membuat ada orang yang menyerah di tengah jalan, ada yang terus berjuang sampai garis akhir, apa yang membedakan? Dan pilihannya. Bapak, Ibu Saudara, kondisi yang ada, tantangan yang ada, semua orang juga ngalami Pak, Ibu Saudara. Tapi menyerah, itu adalah pilihan setiap dari kita. So, hari ini saya mau berkata, Bapak, Ibu Saudara, Janganlah kita menyerah, janganlah kita kehilangan semangat, janganlah kita kehilangan pengharapan. Betapa bahayanya, kalau kita kehilangan yang namanya semangat, daya juang, pengharapan, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, di tengah-tengah pengiringan kita ikut Tuhan Yesus. Kita mulai dengan Amsal 18 ayat 14 terlebih dahulu. Amsal 18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat 14 berkata demikian, Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang punya semangat dapat melewati tantangan atau rintangan apapun. Orang yang punya daya juang, orang yang tidak menyerah, orang yang punya pengharapan, tantangan, rintangan, yes dia tetap hadapi, dia tetap mengalami, tapi dia bisa melewati semuanya itu. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau kasih lihat gambarannya. Apa bahayanya ketika kita kehilangan yang namanya semangat? Apa yang menyebabkan bisa kehilangan semangat? Dan apa bahayanya? Dan bagaimana solusinya? Mari terlebih dahulu kita buka kitab Nehemiah pasal yang keempat, ayat 6 sampai yang ke sepuluh. Nehemiah pasal 4, ayat 6 sampai yang ke sepuluh. Ijinkan saya cerita sebentar akan background dari kitab Nehemiah ini. Kitab Nehemiah adalah bercerita ketika bangsa Israel kembali ke kota mereka, kembali ke tanah air mereka, setelah mereka dari pembuangan Babel. Mereka pulang ke kampung halaman, ke kota mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka dapatkan kota mereka, rumah mereka itu porak-poranda, hancur, bahkan bait suci mereka hancur. Dan juga dikatakan orang-orang dursila, orang-orang jahat itu tinggal di sana. Tinggal di kota mereka, bahkan tinggal di bait suci. Dan lewat Nabi Nehemiah, mereka mulai membangun kembali, menata kembali kehidupan mereka, kota mereka, bait suci mereka. Bait suci adalah gambar atau tempat di mana mereka bisa ketemu dengan Tuhan mereka. Mereka mulai menata kembali hubungan mereka sama Tuhan. Mulai membangun kembali bait suci. Saudara, apa yang terjadi? Nehemiah 4 ayat 6 sampai 10 bercerita seperti ini. Nehemiah 4 ayat 6 berkata, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi. Dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Mereka sudah kerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobiah, serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdot mendengar, bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju, karena mereka bekerja dengan segenap hati, maka tembok itu maju. Pekerjaan mereka maju, karena Tuhan menyertai dan mereka kerja dengan segenap hati. Dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi, perhatikan ini. Kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ayat 10, perhatikan ini. Berkatalah orang Yehuda, salah satu suku orang Israel yang ikut membangun. Kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tidak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Pak, bu, saudara, dikatakan di ayat yang ke-6 dari Nehemiah pasal 4 ini, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Pak, bu, saudara, dikatakan mereka sudah kerja dengan segenap hati. Waktu mereka kerja dengan segenap hati, Tuhan menyertai pembangunannya maju. Yang dikerjakan itu disertai Tuhan. Cepat penyelesaiannya. Tapi apa yang terjadi? Ketika sudah sampai di tengah-tengah, tembok sudah setengah tinggi, ujungnya sudah ketemuk, sampai di tengah-tengah, dikatakan mereka kelelahan. Mereka begitu letih. Pak, bu, saudara, betapa bahayanya, betapa tengah-tengah itu, setengah itu, titik tengah itu menjadi titik penentu. Seringkali orang yang sudah ada di tengah-tengah, maka dia punya pilihan. Nyerah atau terus sampai menyelesaikan. Orang yang tadi lari maraton, ketika di tengah-tengah, sudah begitu letih, sudah begitu lelah, maka menjadi titik penentu. Dia mau menyerah atau dia terus berjuang. Saya ketika naik gunung, ada empat buah gunung yang pernah kami daki. Saya ingat sekali, dua gunung yang pertama, yang cukup tinggi, salah satunya adalah gunung yang tertinggi di Jawa Barat. Saya ingat ketika sampai di tengah-tengah, titik tengah itu menjadi titik penentu. Ketika sudah lebih dari lima jam mendaki, berjalan, bukan cuma jalan yang datar, tapi mulai menanjak, mulai curam, mulai merayap. Ketika di tengah-tengah itu, tenaga sudah begitu habis, dan rasanya begitu mau balik, waduh, udah kejauhan. Udah gak kelihatan tadi pos awal, atau titik awalnya. Untuk menyelesaikan, begitu dilihat ujungnya, aduh, tinggi banget. Kapan nyampe-nya? Nyampe gak nih? Bisa gak nih? Tengah-tengah itu menjadi penentu. Kali itu saya, hampir-hampir menyerah. Daya juang saya sudah habis, napas saya sudah begitu habis, tenaga sudah begitu terkuras. Beruntung saya punya teman-teman, yang terus menyemangati, kasih support, kasih semangat, ayo bisa, ayo terus, ayo selangkah lagi, udah deket, udah deket, bentar lagi nyampe, bentar lagi juga nyampe. Tidak terasa akhirnya saya sampai di puncaknya. Tapi ketika di tengah-tengah, itu menentukan. Itu menentukan. Sudah hari ini mungkin di tengah-tengah pernikahanmu, di tengah-tengah engkau sedang berintis usaha yang baru, belum kelihatan nih suksesnya. Tapi udah di tengah-tengah, tenaga sudah banyak terkuras, sumber daya sudah habis, sukses belum kelihatan, tapi mau balik juga kayaknya, waduh, sudah begitu banyak yang dikorbankan. Pak Bu Saudara saya mau berkata hari ini, jangan nyerah di tengah jalan. Menyerah itu adalah pilihan, setiap dari kita. Saya ingat teman saya, bagaimana dia mau punya, supaya mencapai hidup yang sehat, mencapai berat badan ideal, ketika di tengah-tengah programnya itu, seringkali menjadi tantangan. Aduh, susah banget sih. Kayaknya makan ini gak boleh, makan itu ditaker, dan lain sebagainya. Olahraga harus sekian. Di tengah-tengah itu seringkali, menjadi penentu. Udah gak, emang saya keturunannya seperti ini, badannya, bentuk badannya besar, dan lain sebagainya. Atau, kita mau terus melanjutkan. Nah, apa yang menyebabkan, dari kita Nehemiah ini, orang-orang tersebut, ketika di tengah-tengah, bisa rasanya kehilangan semangat, kehilangan daya juang, kehilangan pengharapan. Apa yang menyebabkan? Ayat yang ke-10 berkata demikian. Nehemiah 4 ayat yang ke-10. Nehemiah 4 ayat yang ke-10 berkata demikian. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot, dan puing masih sangat banyak. Tidak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Yang pertama adalah dikatakan, kekuatan para pengangkat sudah merosot. Mereka sudah begitu lelah, sudah begitu letih, sudah begitu penat. Apa yang menyebabkan mereka bisa kehilangan semangat daya juang? Satu, lelah, letih, penat. Kalau saya kurang tidur, kalau badan saya ini lelah, kalau saya kekurangan tidur, di tengah-tengah minggu yang begitu sibuk, maka ketika saya bangun, dan malamnya saya kurang tidur, di tengah-tengah minggu yang sibuk, maka hari itu menjadi hari yang penuh tantangan buat saya. Baik secara fisik, maupun secara emosi, saya bisa begitu gampang meledak, dan lain sebagainya. Yang pertama, mereka menyebabkan mereka kehilangan semangat, atau daya juang adalah letih. Yang kedua adalah frustasi. Karena dikatakan tadi ayat 10, waktu mereka sudah letih, sudah lelah, sudah penat, mereka lihat puing masih begitu banyak. Frustasi. Yang ketiga adalah rasa tidak mampu. Mereka katakan tidak sanggup kami membangun kembali. Udah gak sanggup deh. Tiga hal ini berbahaya. Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ada di tengah-tengah, dan rasa yang mau kehilangan semangat, atau daya juang, atau pengharapan. Lelah, letih, penat, rasa frustasi, dan rasa tidak mampu. Ijinkan saya cerita, Bapak Ibu Saudara. Ketika Desember 2020, saya dan istri pindah rumah. Saudara, lewat proses yang ada, akhirnya kami pindah rumah. Rumah lama terjual, dan kami sudah siapkan, ada rumah yang baru, unit yang baru, dan proses semua, dan pembelinya berkata, oke Pak kita kasih tengah waktu, sekian waktu untuk Bapak pindahan. Melihat itu, saya berkata, ya cuma berdua, bisa lah. Oke, saya berkata. Tanpa saya sadari, ukuran rumahnya itu setengahnya, Bapak Ibu Saudara. Rumah yang baru itu, ukurannya setengah dari rumah yang lama, luasnya. Dan kami berpikir, saya berpikir khususnya kala itu, bisa lah, barang yang ini diambil, yang gak butuh dibuang, kasih orang, dan lain sebagainya, dijual, dan lain sebagainya. Tapi seiring sejalan dengan waktu, ternyata proses itu tidak begitu, semudah apa yang saya pikirkan. Yang rumah baru harus ada perbaikan, rumah yang lama, juga orangnya minta sebelum, pindah minta kami perbaiki, dan lain sebagainya. Prosesnya tidak semudah apa yang saya pikir. Dan di tengah-tengah ketika tinggal satu minggu, tinggal tiga hari, tinggal besok harus pindah. Saya cukup letih minggu itu. Cukup begitu lelah, begitu penat rasanya, dan frustasi. Begitu lihat, aduh barang masih begitu banyak. Tadi Nehemiah dikatakan, Nehemiah 4 ayat 10, puing masih begitu banyak. Waktu saya tinggal sisa dua hari, lihat lemari, lihat begitu banyak barang-barang di rumah lama, ini harus dipindahin. Sedangkan di sana sudah penuh, sudah gak muat lagi. Barangnya masih begitu banyak. Dan rasa tidak mampu. Apa iya kita bisa ya? Bahkan saya sempat berpikir, apa iya ya bener ya kita harus pindah rumah? Gak salah tah, harus pindah. Saudara, saya mengalami, mungkin Bapak Ibu Saudara ada mengalami, dalam bidang yang lain, dari sisi yang lain. Ketika kita sudah sampai di tengah-tengah, setengah dari perjalanan, rasa semangat, daya juang itu bisa hilang. Karena tadi, letih, penat, rasa frustasi, kewajiban masih begitu banyak, tenaga sudah habis, sumber daya sudah gak ada, dan rasa tidak mampu. Apa iya bener ya? Ini jalannya ya? Gak salah kah saya? Saudara, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Mari belajar dari seorang pahlawan Tuhan, tokoh dalam Alkitab yang bernama Musa. Musa. Keluaran 17 ayat 12 berkata demikian. Keluaran 17 ayat 12. Maka dikatakan, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Pak, Bu, Saudara, Musa pun pernah mengalami penat atau lelah. Saudara, setelah orang Israel keluar dari Mesir, maka pertempuran pertama mereka adalah di keluaran 17 ayat 12 ini. Pertama kali yang mereka hadapi adalah pasukan atau orang-orang Amalek. Itu pertama kalinya mereka bertempur. Tuhan kasih strategi. Tuhan berkata lewat Musa, suruh Yosua yang pimpin, kamu Harun dan Hur naik atas gunung. Dikatakan setiap kali Musa mengangkat tangan, kuatlah Israel. Tapi waktu Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka dikatakan, penatlah, letihlah Musa. Dan apa yang Musa lakukan? Waktu dia letih, waktu dia sudah kehilangan semangat, sepertinya sudah kehilangan daya juang, di tengah-tengah pertempuran yang ada. Apa yang dilakukan? Diambil batu, dan ia duduk. Duduk. Pak, Bu, Saudara, hari-hari ini, ketika kita ada di tengah-tengah, dan kita kehilangan, namanya semangat daya juang, kita begitu letih, begitu penat, begitu frustasi, dan rasa tidak mampu. Apa yang harus kita lakukan? Belajar dari Musa. Duduk sambil mengangkat tangan. Biarlah setiap kita hari-hari ini, banyak duduk di hadirat Tuhan, dan mengangkat tangan kepada Tuhan. Mengangkat tangan adalah tanda berserah, tanda percaya, tanda kita yakin, bahwa Tuhan masih sayang, Tuhan masih beserta dengan kita, Tuhan belum selesai dengan kita, tidak ada yang sukar buat Tuhan. Kita mengangkat tangan, tanda kita berdoa, memuji, menyembah, membesarkan nama dia. Tapi terlepas dari semuanya itu. Waktu kita lelah, letih, penat rasanya, kehilangan semangat dan daya juang, duduk sambil mengangkat tangan. Belajar dari Musa. Ketika Musa letih dan penat, dia duduk dan mengangkat tangan. Sampai sore hari, sampai dikatakan petang hari, dan Israel menghabiskan seluruh Amalek, dan meraih kemenangan. Ada Harun dan Hur, yang menopang tangan mereka, tangan Musa. Pak Bu Saudara, hari-hari ini, sebelum kita mengakhiri tahun ini, hari-hari ini, biarlah setiap kita banyak duduk di hadapan Tuhan. Duduk di hadirat Tuhan. Tahun ini juga dikatakan adalah tahun semitah, tahun sabat, tahun dimana kita belajar res, belajar berserah, bukan menyerah kepada Tuhan. Pak Bu Saudara, Tuhan sendiri pun punya waktu sabat. Ingat? Ketika enam hari Tuhan menciptakan, mendekor, mendesain, di hari ketujuh dikatakan, Tuhan istirahat, dikuduskanlah hari itu, karena hari itu adalah hari sabat. Biarkan setiap kita juga punya sabat di hadapan Tuhan. Tahun ini dikatakan tahun semitah adalah tahun sabat. Tahun dimana kita harus banyak duduk, di hadirat Tuhan, dan mengangkat tangan. Mengangkat tangan adalah posisi kita siap menerima, siap terima jawaban doa, siap terima kekuatan yang baru. Dikatakan waktu kita duduk, dia menanti-nantikan Tuhan. Maka sumpah sama Raja Wali yang naik dengan kekuatan sayapnya, dan diberikan kekuatan yang baru. Ada pertukaran kekuatan. Tuhan ambil keletihan kita, Tuhan berikan kekuatan yang baru kepada setiap kita. Dan kita bisa kembali melanjutkan, perjuangan kita, melanjutkan kembali perjalanan kita, melanjutkan kembali kisah bagaimana kita berjalan bersama Tuhan. So, Bapak, Ibu, Saudara, biarkan setiap kita, waktu kita ada di tengah-tengah, dan kita rasanya begitu lelah, letih, penat, frustasi, rasa tidak mampu. Biarkan setiap kita banyak duduk di hadirat Tuhan, mengangkat tangan, berserah, dan siap menerima kekuatan yang daripadanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hambamu selesai. Terima kasih buat firmanmu. Hamba berdoa firman ini menjadi kekuatan buat setiap kami yang membutuhkan. Hamba berdoa kalau ada jemaat yang sedang di tengah-tengah, di tengah-tengah membangun, di tengah-tengah pernikahan, di tengah-tengah merintis usaha. Kalau setiap kami sedang begitu letih, lelah, penat, frustasi, karena begitu banyak kewajiban yang harus diselesaikan, sedangkan tenaga, daya juang, sumber daya sudah tidak ada. Kalau rasa kami sudah tidak mampu, apa iya ini benar? Apa iya ini dari Tuhan? Tuhan hamba berdoa, biarkan setiap kami banyak duduk di hadiratmu sambil mengangkat tangan kami. Dan kami siap terima jawaban doa, siap terima terobosan, siap terima yang ilahi, siap terima kekuatan baru untuk setiap kami kembali melanjutkan perjalanan kami, melanjutkan kembali perjuangan kami, melanjutkan kembali iman kami, perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Dan karena kami percaya Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai kami sampai kesudahannya. Terima kasih, kami kembalikan setiap pujian, hormat, kemuliaan buat nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapak dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manusia dengan roh kudus melalui nyertai selesai sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kebersamaan Anda.